Intro Halo, kembali bertemu dengan saya di Tanya Vera Ule Kali ini Mbak Vera akan membacakan curhatan dari teman kita Berikut curhatan di DM Instagram saya Maaf Mbak Vera, saya mau tanya Beberapa public figure, bahkan teman-teman di circle terdekat saya Mengawali rumah tangga dari persingguhan Malah sekarang mereka terlihat jauh lebih bahagia Mengapa bisa begitu ya? Apakah memang salah memilih pasangan di pernikahan pertama? Atau keberuntungan belum nihak di pernikahan pertama? Kadang kalau rumah tangga saya sedang bermasalah Saya jadi berpikir Apakah saya akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan di pernikahan kedua saya? Oh dear Kalau kita katakan bahwa perselingkuhan apakah memang lebih bahagia? Saya khawatir kita terlalu dini dalam membuat pernyataan demikian Taukah Anda pada saat berselingkuh Dua orang yang berselingkuh sedang dimabuk asmara Sedang betul-betul baru jatuh cinta Saat baru jatuh cinta Biasanya kita dipengaruhi oleh hormon-hormon cinta Yang dihasilkan oleh otak kita Lucu deh Otak kita pada saat jatuh cinta Menghasilkan hormon seperti Hormon serotonin Hormon dolamin Ini adalah hormon yang juga dihasilkan dan aktif Pada saat kita mengonsumsi narkoba dan nikotin Dan juga hormon yang disebut dengan norefinefrin Ini adalah hormon yang juga disebut sebagai adrenalin Bayangkan Saat pertama jatuh cinta Saat sedang dimabuk asmara Perasanya begitu menggebu-gebu Seolah-olah kita berada bersama orang yang sangat tepat Orang yang mengerti kebutuhan kita Dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita Padahal jangan-jangan kita keliru Ini hanyalah sebuah image Yang tidak real Tentang orang yang sedang kita cintai pada saat itu Ya dalam perselingkuhan Apalagi kalau perselingkuhan kan biasanya dilakukan Secara sembunyi-sembunyi Rahasia Gejolak adrenalinnya akan sedemikian besar Apalagi pada saat jatuh cinta Seolah-olah kita sedang mendapatkan validasi Dari siselingkuhan Bahwa kita keren Penampilannya kece Wangi Berhasil Dan pernyataan-pernyataan positif Yang biasanya tidak kita dapatkan dari pasangan Karena hubungan yang sudah terlalu lama mungkin Hubungan yang sudah renggang Hubungan yang dipisahkan oleh kemarahan-kemarahan yang tak terungkap Ya jangan-jangan kita sedang menikmati image tentang diri kita yang menarik tadi Dalam versi fantasi yang kita ciptakan Yang kita sukai dari pernyataan-pernyataan siselingkuhan Jadi jangan-jangan kita bukan sedang jatuh cinta sama siselingkuhan Melainkan jatuh cinta Dengan versi terbaru Dari diri kita Yang disebut-sebutkan Atau yang dieluk-elukan oleh siselingkuhan Padahal sebetulnya itu hanyalah fantasi Bahkan kalau saya katakan itu hanyalah sebetulnya Image yang diciptakan oleh alam pikiran kita sendiri Pada saat jatuh cinta Apakah real sesuai kenyataan? Butuh ditelusuri Dalam waktu yang lebih panjang Jadi apakah mereka yang selingkuh lebih bahagia? Saya khawatir Kita terlalu buru-buru mengatakan demikian Jangan-jangan mereka hanya sedang dimabuk asmara Jangan-jangan dia hanya sedang jatuh cinta pada image yang dia ciptakan tentang dirinya Atau yang diciptakan oleh siselingkuhan tentang dirinya yang baru Dan kalau dikatakan apakah saat ini kita sedang salah pilih Hello Pernikahan yang kita bina bersama pasangan Adalah pernikahan yang sakral Melibatkan perjanjian Anda Bukan hanya dengan diri dan pasangan Melainkan dengan Tuhan Diikat oleh negara Disaksikan oleh kerabat dan keluarga Pertanggung jawabannya demikian besar Artinya pernikahan yang kita lakukan Pada saat pertama kali menikah tentu adalah Pernikahan yang sudah dilakukan dengan hati-hati Pengambilan keputusannya sudah dengan hati-hati Sudah dengan banyak pertimbangan Apakah itu adalah salah pilih Atau jangan-jangan kita sedang gagal Untuk punya pernikahan yang bahagia Ingat pernikahan selalu membutuhkan ada komunikasi mendalam Di antara dua orang yang saling berkomitmen Sehingga apapun yang terjadi Konflik apapun yang sedang dialami Akan bersedia untuk diatasi Karena mereka berdua ingin ada dalam pernikahan Dan yang paling penting ada perasaan saling respect di antara Anda dan dia Jadi nggak ingin mengubah pasangan jadi orang lain Jadi seperti mantan Jadi seperti fantasi kita tentang pasangan yang ideal Karena kita mampu sedang belajar Mencintai pasangan apa adanya Jadi maksud saya apakah kita sedang salah pilih Saya khawatir Jangan-jangan hanya kurang komunikasi Kurang tahu cara mengatasi konflik dalam pernikahan Atau respect yang mulai hilang dari Anda dan dia Apakah akan lebih bahagia dari pernikahan kedua Dan seterusnya I don't think so Karena ada banyak orang yang menyesali pernikahan-pernikahan berikutnya Karena begitu kita gagal Membenahi masalah-masalah dalam pernikahan saat ini Kemudian buru-buru memutuskan untuk berpisah atau berselingkuh Kemudian menikah lagi, lagi, dan lagi Saya khawatir Ya dalam pernikahan berikut-berikut-berikutnya Masalah yang akan menghentikan kita dari pernikahan tersebut Adalah masalah yang sama Seperti pernikahan sebelumnya Semesta itu lucu, suka bercanda Kadang-kadang kita memeroleh ujian-ujian Yang kita hindari Atau selalu didera oleh masalah yang kita gagal untuk benahi dan atasi Jadi, yuk belajar mencintai pasangan Dalam respect Tingkatkan komunikasi mendalam Atasi konflik dengan si dia Karena pernikahan saat ini adalah pilihan terbaik Yang pernah Anda buat di sebuah periode Hingga saat ini dan berikutnya Mudah-mudahan Sekian di Tanya Fera Uli Sampai bertemu Dalam sesi Tanya-jawab berikutnya Bye